9 Star Hegemon Body Arts Season 506, Musuh Yang Sama Ketika wanita cantik paruh baya memandang Long Chen, kekuatan darah naga yang tersembunyi di tubuh Long Chen mengalir deras dalam sekejap, dan Long Chen tidak bisa menekannya sama sekali. Pada saat itu, Long Chen sepertinya sedang diawasi oleh wanita cantik paruh baya itu. Transparan. Seperti yang diharapkan. Wanita cantik paruh baya itu melirik Long Chen dan mengangguk, ayo pergi bersama. Setelah berbicara, wanita cantik paruh baya itu berbalik dan berjalan menuju sarang Wan Long. Orang kuat lainnya dari klan naga putih juga berjalan menuju sarang Wan Long. Sementara Long Chen masih ragu-ragu, Bai Ying Sui datang ke Long Chen dan berbisik, ayo pergi, jangan khawatir, kami tidak akan menyakitimu. Long Chen tersenyum pahit, aku tahu, kamu tidak akan menyakitiku, tapi aku khawatir aku akan menyakitimu. Long Chen akan bercampur dengan Cold Sky Territory. Jika lembah Pilbrahma mengetahui fakta bahwa Long Chen bercampur dengan keluarga naga putih, itu pasti akan menimbulkan masalah besar bagi keluarga naga putih di masa depan. Anda sendiri tidak dapat menyakiti siapapun. Ayo bersama-sama, aku punya sesuatu untuk memberitahumu. Saat ini, wanita cantik paruh baya yang sudah pergi tiba-tiba berkata. Mendengar apa yang dikatakan wanita cantik paruh baya itu, Long Chen tidak lagi ragu, dan mengikuti Bai Ying Sui ke sarang Wan Long. Setelah memasuki sarang Wan Long, sarang Wan Long perlahan terbang dan terus terbang ke depan. Memasuki sarang Wan Long, Long Chen menemukan bahwa ada jutaan murid Bai Long di sarang Wan Long. Ketika Long Chen masuk, sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Long Chen dari lubang. Untungnya, mata ini penuh rasa ingin tahu dan tidak ada permusuhan. Ketika Long Chen memasuki inti sarang Wan Long, ada sebuah gua besar. Ketika mereka sampai di pintu masuk gua, semua orang mundur. Ketika Long Chen dikirim ke sini, Bai Ying Sui juga berhenti. Masuk, kalian berdua. Saat ini, suara wanita cantik paruh baya datang dari dalam gua. Bai Ying Sui berjalan ke dalam gua bersama Long Chen. Saat keduanya memasuki gua, sebuah penghalang tiba-tiba muncul di belakang mereka, mengisolasi gua dari dunia luar. Gua ini sangat luas, namun sangat sederhana. Kecuali untuk bangunan yang agak rapuh pada intinya, sekelilingnya kosong. Sesampainya di peron, Long Chen menemukan bahwa di sini, anda dapat melihat semua kondisi di luar sarang Wan Long. Saat ini, Wan Long senes perlahan berlari kencang, melintasi gunung dan sungai, karena terlalu stabil, jika tidak dilihat dengan mata kepala sendiri, tidak terasa seperti balapan. Dibandingkan dengan kapal terbang Long Chen, sarang Wan Long ini terlalu nyaman, Long Chen diam-diam menjerit kasihan, dia juga mengumpulkan banyak sarang Wan Long di awal, tetapi semuanya dibuang ke ruang yang kacau dan membusuk. Jika tidak, belum lagi yang lainnya, kondisi terbang yang nyaman dan bentuk yang mendominasi ini sudah cukup untuk menakuti banyak orang. Jika Long Chen dapat mengendalikan sarang 10 ribu naga, pasti tidak akan ada masalah seperti itu. Duduk Di peron, wanita cantik parubaya duduk bersilah, dan dengan lambayan tangan giyoknya, sebuah futon terbang keluar dan mendarat di depan kaki Long Chen. Long Chen dan Bai Yingzui adalah dua orang, dan hanya ada satu futon. Long Chen malu untuk duduk, dan dia menolak. Junior harus berdiri dan mendengarkan ceramah senior. Wanita cantik parubaya tersenyum dan berkata, duduklah, dekan termuda dari Akademi Lingqiao yang bermartabat memenuhi syarat untuk duduk sejajar denganku. Ketika Long Chen mendengar ini, tampaknya wanita cantik parubaya ini pasti tahu asalnya. Long Chen hanya bisa melihat Bai Yingzui dengan sedikit malu. Bai Yingzui tersenyum sedikit, dan tangan batu giyok itu mendorongnya dengan lembut, menandakan bahwa dia harus duduk diam. Tinggalkan dia sendiri. Long Chen harus duduk. Namun, di hadapan pembangkit tenaga listrik yang begitu menakutkan, Long Chen tidak berani terlalu lancang dan duduk tegak, agar tidak kehilangan etiketnya. Sebagai dekan Akademi Lingqiao, tetapi kamu harus bergegas ke wilayah langit dingin, apakah kamu akan membuat keributan di wilayah Iblis Api Langit? Wanita cantik parubaya memandang Long Chen dan berkata, Saya punya ide ini, jadi saya tidak ingin bergabung dengan timbang sawan, agar tidak nanti, Long Chen mengatakan yang sebenarnya. Wanita cantik parubaya itu tersenyum dan berkata, tidak masalah, nyatanya, kali ini saya membawa setengah dari murid klan Naga Putih ke domain Iblis Api Surgawi, dan saya juga ingin bertarung dengan lembah Pilbrahma. Titik petik 2. Long Chen tinggal sebentar, maafkan ketidaktahuan anak itu, saya tidak mengerti arti senior. Long Chen benar-benar tidak mengerti. Karena dia menerima undangan dari lembah Pilbrahma, dia adalah tamu lembah Pilbrahma, dan hubungannya dengan lembah Pilbrahma tidak biasa. Apa artinya pertikaian ini? Wanita cantik parubaya itu tidak menjelaskan secara langsung, dia berkata, perkenalkan dirimu dulu, aku Bai Ying Suan, penjaga panjang klan Naga Putih. Long Chen terkejut. Sebagai seorang kapten, dengan kekuatan seperti itu, kekuatan klan Naga Putih juga terlalu menakutkan. Long Chen buru-buru mengepalkan tinjunya dan berkata, maaf, maaf. Tampaknya melihat pikiran Long Chen, Bai Ying Sui menambahkan. Naga Putih tidak pernah suka menaklukkan, tetapi mereka juga perlu melindungi diri mereka sendiri, dan Naga Putih memiliki tim elit terkuat, yang disebut Long Wei. Dan posisi kepala penjaga naga sebenarnya adalah satu-satunya keberadaan kedua di klan Naga Putih kita. Petik 2. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa ternyata Long Wei bukanlah pemimpin tim. Saya pergi, dan saya hampir takut untuk buang air kecil. Jika seorang pemimpin tim memiliki kekuatan seperti itu, maka lembah Pilbrahma harus memutar ketika dia melihat keluarga Bai Long. Ayo pergi. Long Chen buru-buru mengepalkan tinjunya lagi, tidak hormat, tidak hormat. Bai Ying Suan tersenyum dan berkata, Dekan Long Chen, jangan terlalu sopan, kamu membawa darah kaisar, yang merupakan garis keturunan tertinggi dari klan Naga kita. Terus terang, kita semua adalah keluarga. Selain itu, selama bertahun-tahun, klan Bai Long kami telah menjadi sasaran lembah Pilbrahma, dan pada saat yang sama, kami telah dikeluarkan dari klan yang sama. Petik 2. Kamu memiliki dendam terhadap lembah Pilbrahma. Long Chen tercengang, dan dia tidak menyangka akan mendapatkan panen yang tidak terduga. Bai Ying Suan mengangguk, lalu berbagi rahasia. Ternyata kekuatan lembah Pilbrahma begitu besar sehingga tidak hanya menjadi penguasa ras manusia, tetapi juga mengulurkan tangan besarnya ke ras lain. Apakah itu ras iblis, ras iblis, ras darah, ras roh, ras nether, ras kamu, del, selama itu adalah ras yang kuat, mereka hampir tidak dapat menghilangkan kehadiran mereka gelombang bahkan ras naga tidak terkecuali. Ketika kaisar surga ditutup, lembah Pilbrahma mulai fokus pada klan naga, dan mereka mulai menyusup ke klan naga. Karena lembah Pilbrahma telah memurnikan pil obat yang tak terhitung jumlahnya untuk budidaya berdasarkan bakat dan metode budidaya ras utama untuk menggoda ras naga untuk bergabung dengan mereka. Tapi naga yang kuat itu sombong. Mereka meremehkan menggunakan barang-barang manusia, dan mereka tidak akan mengubah metode kultivasi mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ada beberapa naga lemah yang tidak tahan dengan godaan. Mereka bekerja sama dengan lembah Pilbrahma dengan sikap berusaha. Akibatnya, upaya ini tidak masalah. Naga sudah kuat, dorongan luar biasa. Akibatnya, beberapa naga yang awalnya lemah mulai bangkit dengan cepat, sementara naga lain mau tidak mau tergerak saat melihat ini, dan mulai berangsur-angsur jatuh ke lembah Pilbrahma, bahkan beberapa murid naga menjadi milik Brahma. Murid, percaya. Klan naga kami hanya percaya pada Chaos Dragon Emperor. Dari sudut pandang kami, tindakan lembah Pilbrahma memprovokasi seluruh klan naga kami. Ini tak tertahankan bagi kami. Berbicara tentang ini, wajah Bai Ying Suan dia menjadi dingin dan parah, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Bab 5052 Pendering Lonceng Terus menceritakan melalui Bai Ying Suan, perilaku lembah Pilbrahma ini menyentuh garis bawah klan naga, yang merupakan hal yang paling tak tertahankan bagi klan naga. Ini seperti klan Minglong asli, yang mengkhianati klan naga dan beralih ke kaisar dunia bawah. Pada saat itu, ada gelombang besar di klan naga, dan klan naga yang tak terhitung jumlahnya mulai mengejar dan membunuh klan Minglong. Meskipun ras naga juga terus bertarung, tetapi mereka semua memiliki konsensus di hati mereka, yaitu dewa kepercayaan mereka adalah kaisar naga kekacauan, yang merupakan otoritas tertinggi ras naga mereka, dan tidak ada yang bisa kocok. Jika pengkhianatan klan Minglong saat itu adalah keadaan darurat, maka infiltrasi Pilfali sekarang adalah konspirasi yang merebus katak dalam air hangat. Melalui pil obat, mereka memikat klan naga untuk memberontak sedikit demi sedikit, sehingga klan naga terkoyak, dan akhirnya menjadi milik bawahannya, memungkinkan mereka untuk memerintah. Dalam kata-kata Bai Ying Suan, pil obat lembah Pil Brahma adalah racun. Meskipun itu meningkatkan kecepatan kultifasi klan naga, itu juga menghabiskan kemauan dan jiwa klan naga. Ketika seekor naga membungkuk kepada orang lain untuk meningkatkan kekuatannya, apakah itu masih seekor naga? Namun, meskipun pembangkit tenaga naga yang tak terhitung jumlahnya telah melihat langkah ini, mereka semua tahu bahwa bekerja sama dengan lembah Pil Brahma, suatu hari akan terjadi sesuatu. Tapi melihat orang lain melakukannya, dan melakukannya sendiri, perasaan tidak nyaman dan bersalah itu akan banyak berkurang, apakah itu mengabaikan telinga seseorang atau menipu diri sendiri, tetapi ini telah membentuk tren. Siapapun yang tidak menggunakan Pil akan tertinggal dari orang lain, tetapi menggunakan Pil sama dengan dikendalikan oleh orang lain. Sekarang mereka memiliki hubungan yang baik dengan Pil dan dapat membeli Pil dari Pil. Tapi suatu hari, Pil Fali menaikkan harga Pil, dan mereka yang sangat bergantung pada Pil akan perlahan-lahan dilubangi oleh Brahma Pil Fali. Bahkan jika dan Gu meminta mereka melakukan sesuatu, mereka harus melakukannya apakah mereka menginginkannya atau tidak. Jika mereka tidak melakukannya, dan Gu akan menghentikan suplai obat untuk mereka, dan mereka akan menjadi sangat tidak nyaman. Tampaknya Pil Fali telah memainkan permainan besar. Mereka ingin mengendalikan seluruh dunia melalui Pil obat, kata Long Chen. Tampaknya kekuatan Pil Fali tidak hanya di permukaan, kekuatan yang mengandalkan persediaan Pil obat mereka bisa menjadi premannya di masa depan. Ia, dan Gu sedang memainkan pertandingan besar. Dia ingin mengendalikan seluruh dunia melalui Pil obat. Kami tidak peduli dengan ras lain, tetapi ras naga kami, dari zaman kuno hingga sekarang, hanya dapat mengendalikan takdir kami. Dulu, Lembah Pil Brahma mengundang klan naga putih saya untuk berpartisipasi dalam acara akbar tersebut, tetapi klan naga putih kami menolak, yang membuat Lembah Pil Brahma tidak puas, dan mulai mendorong klan naga lain untuk menargetkan klan naga putih saya, dan membuat banyak tindakan kecil di belakang layar. Meskipun itu tidak menyebabkan banyak kerugian bagi klan naga putihku, itu membuat orang sangat marah. Kali ini, saya membawa setengah murid dari klan naga putih ke alam Iblis Api Surgawi hanya untuk bertarung dengan Lembah Pil Brahma. Tak satupun dari kami, termasuk sarang 10 ribu naga ini, berpikir untuk mengambilnya kembali. Bai Ying Xuan berkata, Long Chen mendengarkan kata-kata Bai Ying Xuan, matanya penuh keterkejutan, apa maksud keluarga Bai Long? Apakah ini untuk mempertahankan martabat seseorang dengan kematian? Ini terlalu gila, bukan? Berbicara tentang ini, Bai Ying Xuan menghela nafas dan berkata, Din Long Chen, kamu tidak tahu, dunia ini membutuhkan seseorang yang dapat membunyikan alarm. Kami naga putih tidak sehebat itu, dan kami tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan dunia, tetapi kami perlu membunyikan alarm untuk naga. Petik 2. Senior, apakah ini sangat serius? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini mungkin lebih serius dari yang Anda pikirkan, dan Anda tidak tahu asal-muasal lembah Pilbrahma, dan Anda tidak tahu rahasia kuno. Anda tidak tahu sebab dan akibatnya. Meskipun saya tahu, hal itu tersembunyi jauh di dalam darah dan jiwa, dan tidak dapat dikatakan, jika tidak maka akan membawa bencana bagi keluarga naga putih, dan juga akan merugikan Anda. Saya mengatakan ini, hanya perlu Anda tahu bahwa kami layak atas kepercayaan Anda, dan pada saat yang sama, kami tidak takut dengan keterlibatan Anda. Bai Ying Suan berkata, jantung Long Chen berdetak kencang. Tampaknya dunia ini menyembunyikan terlalu banyak rahasia, dan apa yang dia ketahui hanyalah puncak gunung es. Dan ada terlalu banyak rahasia, terlalu banyak keterlibatan, belum lagi Bai Ying Suan, bahkan Qian Kun Ding, yang merupakan salah satu dari sepuluh artefak kacau, masih memiliki banyak hal yang tidak dapat dikatakan. Dalam hal ini, mari kita berbagi kebencian yang sama. Bagaimanapun, ketika saya datang ke Tianhuo Demon Realm kali ini, saya pasti memiliki permainan besar. Kalau tidak, saya minta maaf atas kematian saudara laki-laki Wu Ji yang saya. Long Chen mengepalkan tinjunya dan berkata, menyebut Sing Wu Ji yang, hati Long Chen penuh dengan kebencian, seperti yang dikatakan Bai Ying Suan, dimanapun dia berada, ada sosok lembah Pil Brahma. Mereka seperti tongkat berdarah, ia ingin mengacaukan bisnis siapapun. Ketika Long Chen dan yang lainnya mencoba merebut kembali Akademi Pertama, mereka sering dihalangi oleh mereka. Mereka bahkan menggunakan peta Dewa Brahma. Sekarang saya mendengar ucapan Bai Ying Suan, perasaan saya ada di seluruh sembilan hari dan sepuluh tempat. Kekuatan apapun yang tidak tunduk pada lembah Pil Brahma akan menjadi sasaran mereka. Orang-orang ini benar-benar menjijikan. Oke, karena kamu menjijikan Lao Su, Lao Su juga menjijikan dan menjijikan, bukankah itu hanya main-main. Lao Su menemani Anda dan menjelaskannya dalam kalimat dari Long Chen, bermain dengan Anda bukanlah tujuannya, tujuannya adalah untuk membunuh Anda. Ketika kamu membawa sisik ini di tubuhmu, itu akan menutupi aura aslimu, dan ketika kamu menggunakan kekuatan supernatural naga, itu juga akan memiliki aura keluarga naga putih, jadi kamu tidak takut dikenali. Berbicara, Bai Ying Suan menyerahkan token giok kepada Long Chen. Plakat giok terbuat dari sisik naga, dengan rune suci yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Cahaya ilahi mengalir dan nafasnya dalam. Sekilas, itu adalah harta karun. Terima kasih senior. Long Chen mengambil kartu giok di tempat yang berharga dan memakainya di pinggangnya. Benar saja, Long Chen menemukan bahwa nafasnya diselimuti ke cemerlangan ilahi, yang sama sekali berbeda dari nafas aslinya. Om. Long Chen membuka tangannya yang besar, dan sisik naga menutupi telapak tangannya. Sisik naga berwarna darah asli ditutupi dengan lapisan riak putih, seperti sisik putih, dan tidak ada cacat yang terlihat dari luar. Long Chen tidak bisa menahan kegembiraan saat melihatnya, sehingga gelombang dia bisa memanggil darah naga untuk bertarung sesuka hati, dan dia tidak perlu khawatir akan dikenali. Berdengung. Ketika Long Chen memanggil sisik naga, seluruh sarang wanlong sedikit bergetar, yang mengejutkan Bai Ying Sui, tetapi ketika dia melihat Bai Ying Sui, dia melihat matanya berbinar, dan matanya penuh kekaguman. Kekuatan darah kaisar sangat murni, bahkan sedikit fluktuasi dapat beresonansi dengan sarang naga. Tanpa diduga, Long Chen menggunakan kekuatan darah naga sesuka hati, yang menyebabkan perubahan di sarang wanlong. Dia tiba-tiba merasa sedikit malu dan hanya ingin mengatakan sesuatu. Ledakan. Kali ini, sarang wanlong berguncang lagi, lebih keras dari sebelumnya, tapi kali ini, kulit Bai Ying Sui berubah dan menjadi pembunuh. Long Chen buru-buru melihat keluar, dan dia juga melihat sarang wanlong yang besar, yang mengimbangi sarang wanlong dari keluarga naga putih. Ketika dia melihat penampakan sarang wanlong, Long Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Panggilan. Orang baik, ini benar-benar jalan sempit untuk musuh. Bab 5053, tidak ada yang hilang. Di atas kehampaan, dua sarang naga raksasa berjalan berdampingan, seperti dua gunung tinggi, lahir dari langit, kekuatan ilahi memancar selama sembilan hari, menyebabkan gemuruh 10 ribu tau. Tidak jauh dari sarang wanlong klan naga putih, ada sarang wanlong hitam. Di sarang wanlong, udara hitam menyelimuti dan hantu tidak terlihat, seolah terbang keluar dari gerbang neraka. Aura hantu yang melekat padanya menyeramkan. Iya, sarang wanlong ini berasal dari keluarga naga hantu, dan juga musuh lama Long Chen. Ketika dia melihat sarang 10 ribu naga, Long Chen terdiam. Bagaimana situasinya? Sebelum memasuki Cold Sky Domain, semua jenis musuh muncul satu demi satu. Ledakan. Dua sarang 10 ribu naga besar berjalan berdampingan, kekuatan kekerasan saling menarik dan bergesekan. Di bawah pengaruh satu sama lain, dua sarang 10 ribu naga bergetar dengan panik. Gambar yang menakutkan membuat kulit kepala mati rasa. Keluarga Minglong memprovokasi kita. Bai Yingzwe tidak bisa menahan gigi peraknya saat melihat pemandangan ini. Jelas, keluarga Minglong tidak bisa berhubungan dengan keluarga Bai Long lebih dari sekali. Klan Minglong telah mengkhianati klan naga. Selama klan naga kuat, semua orang dapat membunuh mereka, tetapi kekuatan klan Minglong terlalu kuat, dan ada banyak cabang, dan klan naga telah melancarkan banyak pengepungan dan penindasan terhadap mereka. Mereka selalu makmur. Belakangan saya mengetahui bahwa keluarga Minglong selalu mendapat dukungan penuh dari lembah Pilbrahma dan dunia bawah. Baik di dunia bawah atau dunia kecil yang dikendalikan oleh lembah Pilbrahma, ada cabang dari keluarga Minglong. Bahkan jika semua klan Minglong di dunia dihancurkan, tidak perlu waktu bertahun-tahun bagi klan Minglong untuk bangkit. Ini adalah vitalitas yang mengerikan dari klan Minglong. Keluarga Bai Long tidak pernah bekerja sama dengan lembah Pilbrahma, dan berulang kali menolak niat baik dari lembah Pilbrahma. Di bawah dorongan lembah Pilbrahma, banyak naga mulai memprovokasi keluarga naga putih, dan keluarga Minglong adalah lembah Pilbrahma. Pion, Garda Depan. Adapun perintah lembah Pilbrahma, mereka akan mengeksekusinya seperti anjing gila. Mereka telah beberapa kali berselisih dengan keluarga naga putih, menyebabkan banyak korban jiwa bagi keluarga naga putih. Dan klan naga hari ini, di bawah erosi lembah Pilbrahma, telah kehilangan kesatuan masa lalu, banyak kekuatan memilih untuk menunggu dan melihat, dan tidak ada yang mengambil tindakan untuk mendukung klan naga putih. Selama bertahun-tahun, keluarga Bailong telah lama tersulut, dan atas saran Bai Ying Xuan, keluarga Bailong akan menjadi yang pertama membunyikan bel. Bahkan jika mereka semua mati, tetapi jika mereka dapat membunyikan alarm untuk seluruh klan naga dan membuat klan naga bersatu lagi, itu adalah kematian yang memang pantas. Oleh karena itu, kali ini, klan naga putih datang dan membawa setengah dari pusat kekuatan dan murid. Bahkan jika mereka semua mati, klan naga putih akan terluka parah, tetapi mereka tidak akan pernah terputus. Sekarang menghadapi provokasi klan Bailong lagi, bahkan Bai Ying Xuan, yang memiliki temperamen yang sangat baik, sangat marah sehingga wajahnya menjadi pucat, dan niat membunuh muncul di matanya. Jika itu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Menghadapi provokasi keluarga Minglong, Bai Ying Xuan menatap Long Chen. Selama kamu bisa melawan pembangkit tenaga listrik di atas Sage Surgawi Meridian ketiga, Senior, aku bisa membantumu membunuh semua orang yang tersisa. Long Chen berkata dengan sangat serius. Pegang rumput, ini kata yang mendominasi, aku menyukainya. Setelah Long Chen selesai berbicara, lunas bulan jahat di ruang jiwa tiba-tiba berteriak dengan penuh semangat. Ditemukan bahwa Long Chen menjadi semakin berperang, dan dia menjadi semakin percaya diri, seolah-olah di benua Tianwu, bahwa Long Chen yang tidak takut pada langit dan bumi telah kembali. Begitu Long Chen mengatakan ini, Bai Ying Xuan membuka mulutnya dengan kaget, dan Bai Ying Xuan juga terkejut. Kata-kata Long Chen terlalu besar. Benar-benar, Bai Ying Xuan berkata dengan serius. Sungguh, Long Chen mengangguk. Oke, ayo kita lakukan. Wajah Bai Ying Xuan tiba-tiba menjadi serius. Om. Tiba-tiba, sarang Wan Long dari klan Naga Putih, yang terbang cepat, menghantam sarang Wan Long dari klan Naga Ming. Keluarga Ming Long telah memprovokasi dan menggosok beberapa kali, tetapi keluarga Naga Putih tidak pernah menanggapi. Mereka berpikir bahwa keluarga Naga Putih masih akan bertahan seperti sebelumnya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa keluarga Naga Putih akan melakukan serangan balik dengan kekerasan kali ini. Ledakan. Dengan suara keras, kedua sarang Wan Long saling menabrak. Kekuatan tumbukan yang sangat besar menyebabkan semua gunung di sekitarnya runtuh dan runtuh, menyebabkan dunia berubah warna secara instan. Om. Setelah suara keras, Bai Ying Xuan segera bergegas keluar bersama Long Chen dan Bai Ying Sui. Bai Ying Xuan keluar dari sarang Wan Long, dan kedipan muncul di sarang Wan Long dari keluarga Ming Long. Tangan Giyok terulur, di belakang hantu Naga Raksasa. Munculnya, kekuatan ilahi melonjak, dan menamparkan inti sarang Wan Long dengan telapak tangan. Ada formasi sarang Naga dari keluarga Ming Long, dan itu adalah tempat dengan pertahanan terkuat, tetapi pada saat yang sama, untuk keluarga yang sama, itu juga merupakan tempat terlemah, dan perlawanan terhadap kekuatan Naga adalah yang terburuk. Jika Bai Ying Xuan menamparkan tempat ini dengan telapak tangan, sarang Wan Long akan setengah terbengkalai dalam sekejap. Ketika Bai Ying Xuan menamparnya, dua sosok terbang keluar dari sarang Wan Long dari klan Ming Long, membunuh mereka pada saat bersamaan. Kepada Bai Ying Xuan, salah satu dari mereka kaget dan marah, dan berteriak keras, Bai Ying Xuan, apakah kamu gila? Apakah Anda akan menyatakan perang dengan klan Ming Long saya? Ledakan. Akibatnya, terjadi ledakan, telapak tangan Bai Ying Xuan jatuh, dan 10 ribu tawar untuh. Dua pria kuat dari klan Ming Long memiliki tiga pembuluh darah surgawi dan energi naga yang muncul di seluruh tubuh mereka, dan mereka melawan dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi mereka dikirim terbang oleh telapak tangan Bai Ying Xuan. Long Chen tidak bisa menahan keterkejutan saat melihat adegan ini. Kedua Sanmai Heavenly Sage bergabung untuk melawan, tapi mereka tidak bisa menahan pukulan Bai Ying Xuan. Kau tahu? Bai Ying Xuan bahkan tidak memanggil Heavenly Fein Dragon Ki. Tuan Long Wei sebenarnya adalah seorang Sanmai Tian Sheng. Bai Ying Xuan berbisik pada Long Chen. Ini sangat kuat. Long Chen terkejut. Dia juga seorang Sanmai Heavenly Sage, tapi Bai Ying Xuan ini bisa menghancurkan kedua Sanmai Heavenly Sage ini. Klan Bai Long kami, berbeda dengan klan naga lainnya, terbagi menjadi dua cabang, Long Wei dan Long Cheng. Yang satu pandai menyerang dan yang lain pandai bertahan. Long Wei adalah seorang prajurit yang pandai menyerang, dan Lord Long Wei adalah prajurit terkuat dari klan naga putihku. Bai Ying Xuan menatap Bai Ying Xuan dengan kekaguman di matanya. Long Chen langsung mengerti saat mendengarnya. Pantas saja Bai Ying Xuan terlihat lembut dan lemah, sedangkan Bai Ying Xuan heroik. Keduanya memiliki kekuatan darah yang sama, tetapi aura mereka sangat berbeda. Ada juga cabang di dalam klan Bai Long. Om. Pada saat ini, Bai Ying Xuan berdiri tinggi di langit dan menamparkan telapak tangannya, hanya untuk melihat tangan putih besar menutupi langit dan menekan mereka berdua. Ledakan. Ledakan keras gelombang ditekan oleh tangan raksasa itu, dan kedua Sanmai Heavenly Sage melawan dengan sekuat tenaga, tetapi mereka masih ditampar oleh telapak tangan, dan tangan raksasa itu ditekan dengan keras ke sarang Wan Long, yang besar dari keluarga Ming Long. Klik. Sarang 10 ribu naga dari klan Naga Dunia Bawah, yang berpusat pada intinya, bergetar hebat, dan retakan seperti jaring laba-laba, seperti keramik retak, akan terbuka kapan saja. Apakah kamu sangat gila? Melihat sarang Wan Long setengah lumpuh, kedua lelaki tua dari klan Ming Long tiba-tiba menjadi geram. Karena kamu ingin bermain, aku akan menemanimu, kamu menghancurkan sarang Wan Long kami, tidak menginginkan sarang Wan Longmu, dan tidak ada yang akan melepaskannya. Dikirim secara kolektif, hancurkan sarang Wan Long dari klan Naga Putih untukku. Sarang Naga. Kedua lelaki tua itu menarik kekuatan sarang Wan Long untuk memberkati diri mereka sendiri, dan bergegas ke Bai Ying Suan lagi, memberi perintah pada saat bersamaan. Ledakan. Pusat kekuatan Naga Hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sarang mereka, seperti banjir yang menghancurkan Tanggul, menderu ke sisi Long Chen. Bab 5054, Bunuh Naga. Menjaga sarang naga. Melihat pembangkit tenaga dari klan Ming Long datang, Bai Ying Sui membanting, dan pembangkit tenaga dari klan Bai Long bergegas keluar dari sarang mereka. Mereka segera mengatur pertahanan dan melindungi area inti sarang Wan Long, tiga lapis di dalam dan tiga lapis di luar. Ke atas. Selama Anda melindungi tempat itu, apalagi mereka, sangat sulit bahkan untuk pembangkit tenaga listrik tingkat Sain Surgawi tiga otak untuk menghancurkan sarang Wan Long. Boom-boom-boom. Dua orang bijak Surgawi berotak tiga dari klan Ming Long di sana melihat bahwa sarang Wan Long telah dihancurkan. Dalam kemarahan mereka, mereka dengan panik mengekstraksi kekuatan sarang Wan Long untuk memberkati diri mereka sendiri, dan mereka menerima restu dari sarang Wan Long. Mereka melakukan serangan balik dengan panik. Tapi masih ditekan oleh Bai Ying Suan, tapi Bai Ying Suan tidak punya waktu luang untuk mengurus sisi ini. Membunuh. Pusat kekuatan klan Ming Long meraung, dan sarang Wan Long dihancurkan. Itu adalah kebencian yang mendalam. Mereka mengertakan gigi satu persatu, tampak seperti mereka ingin merobek pusat kekuatan klan Naga Putih menjadi berkeping-keping. Tepat ketika pembangkit tenaga listrik klan Naga Putih mengambil sikap bertahan, sesosok bergegas ke kerumunan bergolak dari klan Naga Ming. Naga. Bai Ying Suan terkejut. Dia ingin memanggil nama Long Chen, tetapi dia buru-buru tutup mulut ketika dia mengira Long Chen ingin menyembunyikan identitasnya. Kekuatan klan Naga Putih sangat kuat. Tempat mereka yang paling kuat adalah kerja sama mereka. Klan Long Wei bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, dan klan Long Cheng bertanggung jawab atas pertahanan. Sangat rendah. Jadi, ketika klan Ming Long melancarkan serangan, klan Naga Putih segera mengatur formasi mereka. Hanya dengan cara ini mereka akan memberikan permainan penuh untuk keuntungan mereka. Dan Long Chen sama sekali tidak bekerja sama dengan mereka, dan bergegas ke pasukan klan Ming Long sendirian. Bai Ying Suai tampak lurus dan cemas, meskipun dia tahu bahwa Long Chen sangat kuat, tetapi bergegas seperti ini tidak ada bedanya dengan mengirimnya ke kematian. Anda harus tahu bahwa di antara klan Ming Long, ada lebih dari 30 orang bijak surgawi di Guang Suang Mai, hampir 100 orang bijak surgawi di baris pertama, dan lebih dari 50 putra takdir. Kecuali keberadaan Bai Ying Suan, kedua klan secara keseluruhan dari segi kekuatan, keluarga Ming Long sedikit lebih baik. Jadi ketika Long Chen bergegas ke klan Ming Long sendirian, semua pembangkit tenaga dari klan Naga Putih berseru. Mereka tidak mengenal Long Chen, tetapi sebelum Long Chen datang, mereka menganggap Long Chen sebagai milik mereka. Namun, sekarang bahkan jika mereka ingin menyelamatkan Long Chen, sudah terlambat. Dasar idiot, mati untukku. Seorang putra takdir dari keluarga Ming Long, meraung, rolet takdir muncul di belakangnya, meninju, dan angin bersiul, langsung menuju Long Chen. Tubuh pertempuran Naga Merah, sekarang. Seluruh tubuh Long Chen ditutupi sisik naga, dan darahnya membumbung tinggi ke langit. Di hadapan pembangkit tenaga klan Naga Hitam yang tak terhitung jumlahnya, Long Chen tidak berani ceroboh, dan segera memanggil tubuh pertempuran darah Naga. Ketika putra takdir keluarga Ming Long datang, Long Chen membuka tangannya dan salib muncul. Pada saat ini, dalam benak Long Chen, suara kian kunding datang. Ambil kekuatan, jangan sia-siakan, gunakan kekuatan sesedikit mungkin. Ledakan. Pada saat ini, Long Chen menamparkan tinju putra takdir dengan keras, dan setelah telapak tangan Long Chen, putra takdir dari keluarga Ming Long ditampar menjadi bubuk. Apa? Pada saat itu, bahkan Long Chen sendiri terkejut. Pusat kekuatan klan Ming Long memiliki napas dan darah yang luar biasa, dan kekuatannya pasti di atas Zhao Qingtian, Ye Lingqiao, dan lainnya. Tapi saya tidak menyangka bahwa dengan pukulan ringan, Long Chen menembaknya secara langsung, dan itu sangat lemah sehingga Long Chen tertegun. Seranganmu disebut segel darah kaisar, dewa penghancur salib. Tidak seperti dewa penghancur lintas lainnya, darah kaisar Anda berasal dari klan naga, dan memiliki pengekangan alami pada semua garis keturunan klan naga. Jika Anda menggunakan darah ungu atau darah tertinggi berwarna-warni, Anda perlu mengonsumsi sejumlah kekuatan tertentu untuk membunuhnya, tetapi dengan segel darah kaisar, di bawah tekanan mutlak, mereka semua adalah sekelompok semut. Langit dan bumi. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa tidak mengherankan jika orang ini begitu kuat, tetapi di depan gerakan ini, tidak ada perlawanan, dan perasaannya tertahan. Pertahanan fisik mereka, di depan segel darah kaisar, sia-sia dan tidak dapat memainkan peran apapun. Long Chen menghancurkan putra surga dengan satu pukulan, dan penonton terkejut. Bahkan Bai Ying Xuan, yang bertarung sengit dengan dua orang suci surgawi San Mai di kejauhan, menyusut. Kekuatan itu, mungkinkah? Om! Pada saat ini, tombak naga menusuk Long Chen seperti kilat. Long Chen hendak menghindar, tetapi terdengar suara kuali kian kun. Jangan menghindar, coba blokir dengan segel darah kaisar. Pop! Hati Long Chen bergerak dengan pikirannya, dan dia langsung mengulurkan tangan untuk mengambil tombak panjang, dan pada saat yang sama, teks salib di telapak tangan Long Chen muncul lagi. Uff! Ketika Long Chen meraih tombak, kekuatan segel darah kaisar meletus, dan tombak itu tidak terluka, tetapi suang Mai Tian Sheng yang memegang tombak itu meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Aku akan pergi, ini tidak ada bedanya dengan curang. Long Chen sangat terkejut hingga matanya hampir keluar. Apakah pengekangan tanda darah kaisar pada naga terlalu sesat? Jika Anda menyentuhnya, Anda akan mati. Jika Anda menyentuhnya, Anda akan mati. Bagi keluarga Minglong memang sama dengan menyontek, karena keluarga Minglong menghianati keluarga naga dan dikutuk. Segel darah kaisar menahan mereka seratus kali lebih banyak dari naga lainnya. Tapi kekuatan yang sama, jika melawan keluarga naga putih, itu tidak begitu kuat, jadi ketika ada kesempatan, mari kita sombong. Qian Kun Ding berkata sambil tersenyum. Menahan begitu keras, lalu apa yang saya takutkan? Long Chen tiba-tiba menjadi sangat arogan, dan di hadapan pembangkit tenaga listrik klan Minglong yang ketakutan, dia bergegas dengan sembrono. Siapapun yang menghentikanku akan mati. Long Chen berteriak dengan arogan. Telapak tangan bertepuk tangan. Puff engah-engah. Tubuh Long Chen seperti hantu, berjalan melewati kerumunan, berspesialisasi dalam memilih suang Mei Tian Sheng dan Son of Destiny, satu dengan masing-masing telapak tangan, tidak pernah menggunakan gerakan kedua. Selama jejak kekuatan segel darah kaisar ditransmisikan ke tubuh lawan, lawan akan meledak dan mati dalam sekejap. Ini adalah pembunuhan yang tidak bisa dijelaskan. Apakah lawan diblokir oleh senjata atau tubuhnya ditembak? Selama Long Chen menyentuhnya, itu adalah kematian. Dalam sekejap, seluruh pasukan klan Minglong dalam kekacauan gelombang satu persatu pembangkit tenaga listrik terbunuh, dan dalam sekejap, lebih dari selusin suang Mei Tian Sheng dan lebih dari 20 anak takdir ditembak mati oleh Long Chen. Segera orang-orang ini melihat bahwa Long Chen berspesialisasi dalam membunuh orang-orang yang sangat kuat. Pusat-pusat kekuatan ini sangat ketakutan sehingga mereka segera mundur, tetapi ratusan ribu orang dikacaukan menjadi sepanci bubur. Dan tubuh Long Chen seperti hantu. Dalam kerumunan yang kacau, dia bisa datang dan pergi dengan bebas, seperti angin dan listrik. Setiap kedipan akan merenggut nyawa orang yang sangat kuat. Ledakan. Pusat kekuatan dari seluruh klan Minglong dibunuh oleh Long Chen dan runtuh, dan saya tidak tahu siapa yang berteriak untuk melarikan diri. Pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari klan Minglong langsung tersebar, dan mereka bisa naik untuk menyerang Wan-wan klan Naga Putih. Dragon Ness, mereka telah ditakuti oleh Long Chen, dan mereka semua melarikan diri dengan liar. Pada saat itu, Bai Ying Sui dan para ahli lainnya dari klan Naga Putih tertegun. Dengan kekuatan satu orang, Long Chen benar-benar membunuh seluruh pasukan klan Minglong dan pingsan. Hei, tunggu, kamu kehilangan uangmu. Melihat pusat kekuatan klan Minglong melarikan diri ke segala arah, Long Chen berteriak, dan mengejarnya dengan panik. Bab 5055, gagal melarikan diri. Uff. Putra takdir lainnya dihancurkan oleh Long Chen dengan telapak tangan. Setelah didekati oleh Long Chen, nasibnya sudah hancur. Long Chen awalnya adalah pembangkit tenaga tempur jarak dekat, dan dia memiliki tanda darah kaisar yang hampir curang. Membunuh pembangkit tenaga listrik keluarga Minglong ini semudah membunuh seekor ayam. Tidak, itu bahkan lebih mudah daripada membunuh ayam, karena membunuh ayam membutuhkan pertumpahan darah dan pencabutan bulu, tetapi membunuh mereka tidak membutuhkan satu, satu telapak tangan, dan tidak ada pukulan kedua sama sekali. Long Chen mengejar dan membunuh dengan liar, tetapi tidak ada gunanya membiarkannya pergi secepat apapun. Pada akhirnya, Long Chen membunuh puluhan orang. Orang-orang di sekitarnya sudah melarikan diri. Long Chen menghitung bahwa dia membunuh total 87 orang. Sisanya adalah Suang Mai Tian Sheng atau Putra Takdir. Pembantaian dukun ini adalah waktu terbaik dalam hidup Long Chen. Saya tidak tahu apakah itu dipengaruhi oleh darah kaisar. Rasanya begitu baik untuk membunuh pengkhianat. Ledakan Pada saat ini, kekosongan itu hancur, dan San Mai Tian Sheng yang telah bertarung sengit dengan Bai Ying Xuan, tidak tahu metode rahasia apa yang dia gunakan, tetapi muncul tepat di depan Long Chen, tekanan yang menakutkan menyelimuti Long Chen, sebuah tembakan telapak tangan melawan kepala Long Chen. Hati Long Chen membeku, dan ancaman kematian yang menakutkan langsung menyelimutinya. Pada saat lelaki tua itu hendak menembak, Long Chen tiba-tiba melangkah maju dan melambaikan tangannya. Di bawah tekanan San Mai Tian Sheng, langkah Long Chen sangat sulit, seolah tubuhnya dipenuhi timah, dan gerakannya menjadi sedikit lebih lambat. Pop! Long Chen saling menamparkan di wajah. Untungnya, jarak antara keduanya cukup dekat sehingga tamparan Long Chen akhirnya menamparkan wajah satu sama lain. Dengan ledakan keras, San Mai Tian Sheng meledak setengah dari wajahnya, dan bahkan tulangnya bocor. Long Chen menamparkan lawan dengan telapak tangan, dan dengan cepat mundur dengan kekuatan kejutan. Pada saat ini, Long Chen dipenjara oleh tekanan San Mai Tian Sheng dan tidak bisa bergerak. Tetapi saat Long Chen menembak lelaki tua itu, kekuatan pemenjaraan tiba-tiba mengendur, dan Long Chen seperti kilat. Terbang keluar. Ledakan. Long Chen baru saja terbang keluar, dan posisinya dihancurkan oleh telapak tangan Tian Sheng tiga urat dari keluarga Minglong, dan sebuah lubang hitam muncul di kehampaan. Rusak. Long Chen tidak bisa menahan keringat dingin ketika dia melihat adegan ini. Jika bukan karena reaksi cepatnya, dia akan memiliki sepuluh nyawa untuk dihilangkan dengan telapak tangan ini. San Mai Tian Sheng benar-benar bukan sesuatu yang bisa dia tangani sekarang. Pada saat yang sama, Long Chen merasa ngeri. Tamparannya telah menembakkan darah naga yang tersisa dalam bentuk segel darah kaisar, tapi dia tetap tidak bisa merusaknya. Jelas, kekuatan segel darah kaisar telah secara signifikan mengurangi kerusakan pada San Mai Tian Sheng. Kecuali jika di masa jayanya, ketika semua kekuatan darah naga disatukan untuk meledak dalam satu gerakan, mustahil untuk merusak San Mai Tian Sheng secara serius. Uff. Orang tua dari keluarga Minglong baru saja menembus kekosongan dengan telapak tangan, sebuah tangan batu giok muncul diam-diam, dan menamparkan kepala lelaki tua itu dengan telapak tangan, dan kepala lelaki tua itu meledak dan mati di tempat. Penembaknya tidak lain adalah Bai Ying Suan. Saat ini, dia menatap Long Chen dengan gugup. Apakah kamu baik-baik saja? Ternyata barusan, dua pembangkit tenaga listrik dari keluarga Minglong melihat bahwa mereka kalah dari Bai Ying Suan, dan mereka melihat Long Chen dengan gila-gilaan membantai pembangkit tenaga listrik dari keluarga Minglong. Mereka belum pernah melihat kejeniusan yang begitu menakutkan. Pada saat itu, mereka tiba-tiba menjadi kejam dan memutuskan untuk mengorbankan satu orang dan mengirim orang lain untuk membunuh Long Chen. Sebelum mati, mereka menarik jenius klan naga putih dengan potensi tak terbatas, dan mereka bisa dianggap mati, jadi salah satu dari mereka langsung memasukkan kekuatan sarang Wan Long ke dalam tubuhnya dan meledakan dirinya di tempat. Memperkenalkan kekuatan seluruh sarang 10 ribu naga ke dalam tubuh, kekuatan yang menakutkan itu, bahkan Bai Ying Suan tidak berani menghadapinya, tetapi saat dia mundur, orang lain mengambil kesempatan untuk membunuh Long Chen. Pada saat itu, Bai Ying Suan menyadari bahwa dia ada dalam permainan dan segera membunuhnya, tetapi itu sudah terlambat selangkah. Untungnya, Long Chen memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, jika tidak, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Aku baik-baik saja, Sanmai Tian Sheng benar-benar menakutkan. Long Chen buru-buru berkata, sungguh menakutkan, bahkan segel darah kaisar, yang tidak menguntungkan, telah diimbangi begitu banyak. Ini masih keluarga Ming Long, jika itu adalah pembangkit tenaga listrik keluarga lain, mungkin menjadi sangat sulit bagi Long Chen untuk berlari. Ini juga membunyikan alarm untuk Long Chen, membuatnya menyadari betapa besar jarak antara dirinya dan pembangkit tenaga listrik Sanmai Tian Sheng, dan dia tidak dapat dipusingkan di masa depan, jika tidak, hidupnya akan mudah hilang. Aku lalai, aku benar-benar minta maaf, tapi untungnya kaisar naga memberkatinya. Bai Ying Xuan menarik nafas dalam-dalam dan mencela dirinya sendiri. Senior benar-benar luar biasa, sangat mengagumkan untuk memegangnya di telapak tangan Anda tanpa seluruh kekuatan Anda. Long Chen tidak bisa menahan nafas. Bai Ying Xuan sangat kuat. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, dan bahkan tidak menunjukkan penglihatan tiga pembuluh darah, jadi dia menekan keduanya hingga tidak bisa bergerak. Tentu saja, justru karena inilah kedua Sanmei Heavenly Sage putus asa. Mereka tidak bisa mengalahkan mereka, dan mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Sayangnya, mereka gagal pada akhirnya. Apakah kamu mengolok-olok saya? Jika saya memiliki kendali yang cukup, saya tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Bai Ying Xuan tersenyum pahit. Bukankah ini sama? Saya katakan sebelumnya bahwa jika Anda dapat menahan kedua orang itu, saya akan membunuh semua orang dari klan Minglong, dan akibatnya, wajah saya akan ditampar. Long Chen awalnya mengira ini akan menjadi pertempuran berdarah. Dia pertama kali membunuh beberapa tangan tangguh lawan, dan kemudian bekerja sama dengan Bai Ying Sui dan yang lainnya untuk memusnahkan mereka semua. Tetapi saya tidak menyangka bahwa segel darah kaisar begitu tajam, satu persatu ditelapak tangannya, membunuh lawan dan terbang ke segala arah, rencananya benar-benar terganggu, dan kata-kata besar dilepaskan, tetapi tidak bisa. Jangan dilakukan. Ayo pergi, tinggalkan tempat ini, tidak lama lagi orang-orang dari klan Minglong akan mengepung tempat ini. Jika saya sendirian, saya tidak takut pada mereka, tetapi saya disini dengan misi, dan saya tidak ingin membuang waktu untuk mereka gelombang kata Bai Ying Suan. Senior, tunggu sebentar, aku akan membersihkan medan perang. Anda harus tahu bahwa di tanah, ada mayat naga yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di sana, yang merupakan harta karun, bagaimana mereka bisa dibuang. Melihat Longchen mengumpulkan mayat naga, Bai Ying Suan sedikit mengernyit. Bahkan jika ada dendam besar di antara klan naga, mereka tidak akan menyentuh mayat pihak lain. Ini adalah aturan klan naga. Namun, Longchen bukan anggota klan naga, dan dia tidak memiliki cara untuk menahannya. Selain itu, klan naga Ming telah memberontak, dan mereka tidak boleh diperlakukan seperti klan naga. Longchen mengambil lingkaran. Di tanah hitam di ruang yang kacau, mayat naga raksasa menumpuk seperti gunung. Longchen hampir senang, dan sekarang pupuknya sudah cukup. Longchen kembali ke sarang Wanlong, dan klan naga putih terbang menjauh. Akibatnya, mereka baru saja pergi kurang dari setengah jam, dan empat sarang Wanlong bersil pada saat bersamaan. Keluarga naga putih, kamu mencari kematian. Di medan perang, ada raungan niat membunuh, tetapi Longchen dan yang lainnya sudah pergi jauh. Bab 5056, duduk dan saksikan angin dan awan naik. Kapal terbang keluarga naga putih terbang perlahan. Kepergian keluarga naga putih bukanlah pelarian yang terburu-buru, tetapi kecepatan yang sama seperti sebelumnya. Longchen dapat melihat bahwa Baying Xuan jelas bukan seseorang yang takut akan sesuatu. Dia sengaja berjalan pelan, nyatanya itu semacam godaan. Dia sedang menguji kehendak dan keberuntungan Tuhan. Jika keberuntungan klan naga putih kurang baik, dia akan beradu dengan klan Minglong yang datang untuk membantu. Demikian pula, jika mereka bertabrakan bersama, itu juga berarti bahwa keluarga Minglong tidak beruntung, tetapi pada akhirnya, semua orang tidak saling bertabrakan, itu hanya dapat menunjukkan bahwa keberuntungan semua orang masih ada. Setelah pertempuran sebelumnya, pembangkit tenaga listrik dari seluruh klan naga putih memandang Longchen dengan mata yang berbeda, masing-masing dengan kekaguman dan kekaguman di mata mereka. Yang kuat populer dan dihormati di mana-mana, terutama ketika keluarga naga putih menderita penghinaan dan mati lemas, menyaksikan Longchen menunjukkan kekuatannya dan membantai dengan panik, itu adalah kegembiraan. Meskipun naga putih tidak suka berkelahi, mereka telah diintimidasi dan ditindas, apalagi naga, meskipun kelinci gelisah, mereka tetap menggigit. Sebagai pelopor lembah Pilbrahma, klan Minglong sering bentrok dengan klan naga putih. Begitu konflik terjadi, korban tidak bisa dihindari. Begitu korban terjadi, rasa sakit dan kebencian pasti akan berkembang biak. Jadi, yang paling dibenci oleh naga putih saat ini adalah Minglong, dan pembantaian Longchen telah lama dianggap sebagai pahlawan naga putih. Di sarang Wanlong, Bai Yingxuan memberikan beberapa kata penyemangat kepada semua orang kuat dari klan naga putih. Meskipun mereka tidak bergerak, formasi yang mereka buat sebelumnya sangat sempurna, hampir tanpa cacat. Hanya saja gerakannya sedikit lebih lambat, tapi bisa dimaklumi. Dengan begitu banyak orang yang bekerja sama, pasti akan ada kebingungan. Meskipun saya telah berlatih berkali-kali sebelumnya, tekanan psikologis yang saya alami selama latihan dan pertarungan sebenarnya sangat berbeda, dan semuanya dapat dimengerti. Setelah menyemangati semua orang, Bai Yingxuan, Longchen, dan Bai Yingxue kembali ke gua, dan ketiganya duduk di tanah. Pada saat ini, Bai Yingxue menatap Longchen, dan keterkejutan di matanya masih belum surut. Baru saja, Longchen sendirian dan bergegas ke tengah ribuan pasukan, seperti panik, seperti naga, bergegas bola balik, seperti memasuki tanah tak bertuan, memenggal kepala suang Mai Tian Sheng dan putra takdir, seperti mencari untuk sesuatu. Terutama postur Longchen yang mengangkat ringan dan tidak terkendali sangat mengejutkan, dan keterkejutan itu tidak dapat dipercaya setiap kali saya memikirkannya. Apakah itu Kaisar Ki? Bai Yingxuan memandang Longchen dan bertanya ragu-ragu. Longchen tertegun dan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu apaki Kaisar di mulut senior, karena junior telah mengembangkan semacam kekuatan supernatural dan mengintegrasikan darah Kaisar ke dalamnya, yang telah mengalami perubahan yang aneh. Mengubah segel darah Kaisar sangat penting. Kian Kun Ding menjelaskan kepadanya bahwa beberapa nama tidak boleh diucapkan sembarangan, agar tidak terkontaminasi oleh sebab dan akibat, yang tidak baik bagi orang lain maupun dirinya sendiri. Bai Yingxuan menganggup dan berkata, seranganmu mengandung sedikit kekuatan Kekaisaran. Sebagai pengkhianat Klan Naga, keluarga Minglong secara alami akan ditekan oleh kekuatan Kekaisaran ini, jadi sangat mudah bagimu untuk membunuh mereka. Tapi jangan sombong, penindasan ras naga lain oleh benang kekuatan Kekaisaran ini akan sangat berkurang, dan untuk pembangkit tenaga ras lain, itu mungkin tidak efektif. Sebelumnya, saya lalai dan membiarkan orang itu membunuh Anda di depan Anda, dan Anda dapat lolos dari cengkramannya, di satu sisi, karena Anda bereaksi cukup cepat dan membuat pilihan paling bijak pada saat pertama. Di sisi lain, itu karena jejak prestise Kaisar membatalkan sebagian dari tekanannya dari tiga pembuluh darah. Dengan dua syarat ini, Anda bisa lolos dari maut. Keduanya sangat diperlukan. Kekuatanmu tidak diragukan lagi, tetapi menghadapi Sanmai Heavenly Sage, jalan masih panjang. Anda harus jelas tentang ini. Petik 2 Bai Ying Suan tahu bahwa Long Chen kuat, dan pada saat yang sama tahu bahwa anak muda penuh energi dan tak kenal takut. Karena yang disebut anak sapi yang baru lahir tidak takut pada hari mau, dia takut setelah Long Chen mengalami kali ini, dia berpikir bahwa dia memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Sanmai Tian Sheng. Dengan sengaja dan sungguh-sungguh mengingatkan. Sebenarnya, pengingatnya berlebihan. Kian Kun Ding telah mengingatkan Long Chen lebih dari sekali. Namun, di hadapan kebaikan Bai Ying Suan, Long Chen dengan mudah menerima, menyatakan bahwa dia mengerti bahwa jika dia bertemu Sanmai Tian sendirian, dia akan melarikan diri untuk pertama kalinya. Mendengar Long Chen mengatakan ini, dengan ekspresi tulus di wajahnya, tidak seperti dia asal-asalan, ekspresi kekaguman muncul di wajah Bai Ying Suan. Long Chen memiliki kekuatan seperti itu, tetapi dia tidak sombong atau terburu nafsu. Temperamen seperti ini sangat langka. Di seluruh keluarga Bai Long, tidak ada kejeniusan seperti itu. Pantas saja dia bisa menjadi sejarah Akademi Ling Kiao di usia muda. Dekan termuda di masa lalu, Long Chen mengandalkan lebih dari sekadar kekuatan. Senior, apa rencanamu? Tanya Long Chen, mengacu pada bagaimana keluarga Naga Putih akan menghadapi Lembah Pilbrahma. Bai Ying Suan berkata, untuk melakukan perjalanan ke Skyfire di Mendomain kali ini, kami, Kelan Naga Putih, telah melakukan diskusi yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, kami memutuskan untuk menggunakan setengah dari kekuatan kami untuk membunyikan alarm bagi Kelan Naga. Saat kita memasuki ranah Brahma Pilfali, kita pasti akan tertarik dan tergoda oleh Brahma Pilfali. Sebelumnya, kami telah belajar banyak tentang konspirasi Pilfali. Kali ini kami ingin memahami Brahma melalui latihan ini. Metode dan Gu akhirnya mengungkap warna asli mereka ke publik. Kami tahu bahwa jika kami melakukan itu, Lembah Pilbrahma tidak akan melepaskan kami, tetapi tidak masalah, karena kami di sini, kami tidak ingin kembali. Masalah besarnya adalah kita meledakan sarang naga dan menariknya sebelum kita mati. Orang-orang di Lembah Pilbrahma memunggungi mereka. Kematian kita, jika kita bisa membangkitkan kewaspadaan ras naga dan melihat dengan jelas wajah asli Dangu, itu bisa dianggap sebagai kematian yang pantas. Longchen bertanya, jika kebenaran diumumkan, berapa banyak orang yang akan mempercayainya? Jika mereka terus bekerja sama dengan Brahma Pilfali, bukankah kalian semua akan berkorban dengan sia-sia? Bai Ying Xuan berkata, ini bukan pengorbanan yang sia-sia. Setidaknya keluarga Bai Long kami telah melakukan apa yang bisa kami lakukan. Bahkan jika keluarga naga putih dihancurkan di masa depan, itu tidak masalah. Setidaknya, kami selalu berpegang pada ambisi Tuan Kaisar Naga. Longchen menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini, dan tidak mengatakan apa-apa. Jelas, dia tidak setuju dengan pendekatan ini. Bai Ying Xuan memandang Longchen dan berkata, apakah kamu punya ide? Longchen berkata, saya tidak bisa berbicara tentang opini tinggi, tetapi saya tidak setuju dengan ide Anda, dan saya pikir itu tidak perlu sama sekali. Bai Ying Xuan tidak bisa menahan cemberut, jelas kata-kata Longchen membuatnya sedikit tidak senang, mengapa kamu mengatakan itu? Longchen berkata, kelangsungan hidup yang terkuat, seleksi alam, ini adalah hukum abadi, yang disebut kata-kata baik sulit untuk membuju hantu terkutuk, keluarga Bai Long hanya perlu menjadi diri mereka sendiri, dan bel akan berbunyi, mengapa? Apakah Anda akan mengambil hidup Anda ke dalamnya? Pikirkan suaranya tidak cukup keras. Menurut saya itu tidak perlu sama sekali, Anda tidak akan pernah bisa membangunkan sekelompok orang yang berpura-pura tertidur gelombang demikian pula, Anda tidak akan pernah bisa membuat sekelompok orang bodoh menjadi pintar. Bagaimana keluarga naga putih bisa melakukan hal-hal yang tidak berguna dengan tubuh berguna mereka? Apa yang disebut ombak besar menghanyutkan pasir, yang terhanyut hanyalah pasir, dan yang tersisa hanyalah emas? Keluarga naga sangat besar dan memiliki banyak cabang. Itu berkembang dan menurun, dan menurun. Ini adalah kecenderungan umum. Ketika satu hal terlalu bagus untuk menjadi lebih baik, itu berarti hal itu sudah mulai memburuk. Demikian pula, jika suatu hal cukup buruk sehingga tidak bisa menjadi lebih buruk lagi, saat itulah hal itu menjadi lebih baik. Ras naga saat ini dalam bahaya, tapi bukankah ini kesempatan? Apa yang disebut masa-masa sulit akan menghasilkan pahlawan? Mengapa pahlawan muncul di masa-masa sulit? Karena keadaan memaksanya untuk tampil. Petik 2. Bai Ying Xuan awalnya tidak senang, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan Long Chen, hatinya tergerak, dan ketika dia melihat ke arah Long Chen lagi, ada sedikit keanehan di matanya. Kalau begitu maksudmu? Kamu membunyikan belmu? Aku akan mengacaukan permainanku. Ayo lakukan bagian kita, selamatkan hidup kita, duduk dan saksikan situasinya meningkat. Long Chen sedikit tersenyum, dia tahu bahwa kapten klan Naga Putih dibunuh olehnya. Terkesan. Bab 5057, yakinkan Bai Ying Xuan. Long Chen tidak ingin klan Naga Putih dikorbankan seperti ini, dan dia tidak pernah berpikir bahwa kematian mereka akan membangunkan seluruh klan Naga. Meskipun Long Chen percaya bahwa jika klan Naga Putih membuat banyak keributan, itu akan membangkitkan rasa hormat banyak klan Naga terhadap klan Naga Putih, dan pada saat yang sama, mereka juga akan menukar kebencian mereka terhadap lembah Pilbrahma. Tapi Long Chen percaya bahwa ini tidak ada artinya. Pasti ada yang berdiri teguh di klan Naga, dan ada yang melupakan kepentingannya sendiri. Mereka yang berdiri teguh pada dasarnya tidak akan goyah, terlepas dari apakah ada peringatan dari klan Naga Putih. Dan keberadaan yang tidak mengetahui keuntungan, bahkan jika keluarga Bai Long berkorban, mereka akan waspada untuk jangka waktu tertentu, tetapi di bawah godaan kepentingan, hanya masalah waktu sebelum mereka beralih ke lembah Pilbrahma. Dalam kata-kata Long Chen, Naga yang berdiri teguh tidak akan tergoda, dan Naga yang tidak tahu untung pasti akan jatuh ke pelukan lembah Pilbrahma. Makna membunyikan lonceng adalah untuk mengingatkan kelompok Naga yang berdiri teguh dan kehilangan pandangan akan keuntungan, agar lebih terjaga dan tidak terkecoh oleh kepentingan yang mendesak dan pada akhirnya akan celaka. Adapun klan Naga di antara keduanya, sebagian orang akan selalu waspada dengan lembah Pilbrahma karena pengingat klan Naga Putih, agar lonceng ini tidak dipukul dengan sia-sia. Adapun klan Naga yang masih jatuh ke lembah Pilbrahma setelah bel berbunyi, yaitu pengkhianat klan Naga, mereka pada akhirnya akan dilikuidasi. Inilah yang disebut Long Chen sebagai gelombang besar untuk mencuci pasir, dan ini juga waktu terbaik untuk Long Chen telah menggunakan metode ini lebih dari sekali, dan dapat dikatakan bahwa dia berpengalaman dan belum puas. Ketika Long Chen menjelaskan pemikirannya kepada Bai Ying Suan secara mendetail, Bai Ying Suan langsung terbujuk. Dibandingkan dengan kebijaksanaan Long Chen, dia merasa bahwa ide keluarga Bai Long terlalu sederhana dan angan-angan. Semakin detail, semakin saya merasa bahwa apa yang dikatakan Long Chen masuk akal. Setelah Kaisar Naga kekacauan menghilang, Naga-Naga itu tanpa kepala, dan Naga-Naga yang kuat menolak untuk menerima satu sama lain. Dan Naga yang lebih lemah itu, beberapa bahkan terancam oleh suku lain, meminta bantuan Naga yang kuat ini, tetapi Naga yang kuat ini sibuk dengan perang saudara dan tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Klan Naga seperti pasir yang berantakan, dan Klan Naga yang lemah adalah masalah bahkan untuk pertahanan diri. Saat ini, lembah Pil Brahma keluar, dan terlalu mudah untuk mengendalikannya. Namun, Klan Naga Putih menemukan bahwa masih ada beberapa Klan Naga yang lemah, yang lebih suka mendukung mereka daripada menundukkan kepala ke lembah Pil Brahma. Bahkan ada bahaya dianeksasi dan dihancurkan, tapi kepala mereka tetap tegak. Pada tahun-tahun ini, Klan Naga Putih diam-diam memberikan dukungan kepada Klan Naga yang lemah ini, berharap mereka dapat bertahan. Naga yang lemah tidak takut pada kekuasaan dan tidak mempermalukan kepentingan mereka, tetapi beberapa Naga dengan kekuatan yang baik telah jatuh ke lembah Pil Brahma. Seperti yang dikatakan Long Chen, Klan Naga dengan pendirian teguh pasti tidak akan menyerah pada lembah Pil Brahma, dan Klan Naga yang tidak menyadari kepentingan mereka akan tergoda oleh kepentingan mereka, tidak peduli apakah ada krisis atau tidak. Yang paling penting adalah bahwa Long Chen menyebutkan satu hal, yaitu, arti membunyikan bel adalah membiarkan para senior Klan Naga yang bergoyang melihat wajah lembah Pil Brahma dengan jelas. Selain itu, setelah bel alarm berbunyi, Klan Naga akan menganggap lembah Pil Brahma sebagai musuh, jadi seperti Klan Naga dengan pasir yang berserakan, karena musuh yang kuat dari lembah Pil Brahma secara bertahap bergerak menuju persatuan, yaitu kesempatan untuk pengembangan Klan Naga. Pernyataan Long Chen terlalu meyakinkan. Bai Ying Xuan baru menyadari saat ini bahwa Long Chen, Sang Dekan, benar-benar tidak sia-sia. Kebijaksanaan dan visi ini jauh melampaui apa yang bisa dibandingkan dengan keluarga Bai Long. Segera, dia mengagumi Long Chen sampai ke tanah. Ketika ditanya tentang nasihat Long Chen, Long Chen menyuruh Bai Ying Xuan menunggu kesempatan untuk menanggapi semua perubahan tanpa perubahan. Ketika saatnya tiba, dia akan memancing di perairan yang bermasalah, membuat segalanya lebih besar, membunyikan jam, dan semuanya akan baik-baik saja. Ketika ditanya dari mana air berlumpur itu berasal, Long Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia berpikir, dengan aku dan Monian, apakah ada air di dunia ini yang tidak bisa kita kacaukan? Melihat Long Chen percaya diri, Bai Ying Xuan juga memilih untuk mempercayai Long Chen dan mulai mengubah rencana awal, semua mematuhi perintah penempatan Long Chen. Ketika dia mendengar janji Bai Ying Xuan, Long Chen menghela nafas lega. Ada begitu banyak orang baik di keluarga Bai Long. Sayang sekali jika mereka mati di lembah Pil Brahma, Long Chen sangat senang bisa menyelamatkan hidup mereka. Namun, ini juga tak terlihat menambah beban baginya. Awalnya, rencana Long Chen dan Monian adalah mengaduk angin dan hujan, mengaduk langit, mengubah peristiwa besar menjadi lelucon, dan membuat lembah Pil Brahma dipermalukan di depan dunia. Tapi sekarang, untuk bekerja sama dengan keluarga Naga Putih, Anda perlu melakukan beberapa perencanaan dan penerapan. Namun, ini tidak sulit bagi Long Chen. Meskipun tidak ada rencana sekarang, dengan pengalaman Long Chen, pemandangan sebesar itu, Brahma Pil Fali tidak dapat menangani mereka sama sekali, hanya membuat keributan dan membuat mereka kacau. Selain itu, dia tidak bertarung sendirian, dan Monian masih memiliki Monian. Keduanya bergabung dan tidak membalikkan alam iblis api surgawi, bagaimana mungkin mereka layak menerima hukuman mati. Bai Yingzwe langsung heboh saat mendengar janji Long Chen untuk memimpin keluarga Bai Long. Rencana pertempuran diubah, yang berarti semua orang tidak harus mati. Meskipun Bai Yingzwe dan yang lainnya datang dengan tekat untuk mati, siapa yang benar-benar rela menyerahkan hidup yang berharga ini. Terutama para murid dari klan Naga Putih, semuanya berada di puncaknya, saat terindah dalam hidup mereka. Akan sangat menyedihkan jika mereka meninggal dengan sedih. Momo-momong, Long Chen, kami akan segera memasuki wilayah langit dingin, lalu kami akan memanggilmu apa. Bai Yingzwe tiba-tiba teringat masalah ini. Sebelumnya, dia hampir memanggil nama Long Chen. Untungnya, bahkan jika dia tutup mulut, akan buruk jika dia didengar oleh murid-murid keluarga Minglong. Aku juga akan mengikuti nama keluargamu Bai. Bagi saya, itu disebut Bai Dalue. Anda juga bisa memanggil saya Bai San. Tentu saja, jika orang lain memanggil saya, mereka harus memanggil saya Bai Sanyei. Long Chen tertawa. Bai Del. Bai Yingzwe menutupi bibir ceri dengan tangannya, dan tidak bisa menahan senyum, nama ini sepertinya agak kotor. Dekan termuda dari Akademi Lingqiao yang bermartabat, sepertinya tidak baik menggunakan nama ini. Long Chen tertawa dan berkata, tidak apa-apa. Bai Xiaole, Bai Dale, ipar saya satu ukuran lebih tua dari ipar saya. Keduanya pergi dari Bai Yingzuan, mengobrol dan tertawa sepanjang jalan. Setelah meninggalkan gua, Bai Yingzwe menatap Long Chen, dan matanya tiba-tiba memerah. Apa? Long Chen terkejut. Long Chen, terima kasih, terima kasih banyak. Bai Yingzwe tersedak. Long Chen tahu bahwa dia berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan mereka. Long Chen tersenyum dan berkata, jangan berterima kasih padaku. Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, berterima kasihlah pada diri Anda sendiri. Bai Yingzwe menyeka air mata dari wajahnya dan berkata, mengapa kamu ingin berterima kasih padaku? Apa yang disebut tujuan baik menghasilkan buah yang baik gelombang Anda membantu saya di tanah pemakaman naga, dan Anda membantu saya dalam perjalanan. Sekarang saya membantu Anda, sebagaimana mestinya? Kata Long Chen. Dalam pandangan Long Chen, orang baik harus mendapat imbalan yang baik, dan dia tidak peduli dengan orang lain, tetapi dalam Long Chen, orang baik harus dibantu. Long Chen mengatakan ini, Bai Yingzwe tersenyum, memperlihatkan deretan gigi putih bersih. Dia tidak pernah berpikir bahwa gadis ini akan sangat cantik ketika dia tersenyum. Ini adalah rumah gua Anda, Cold Sky Territory akan segera hadir, gunakan kesempatan ini untuk beristirahat dengan baik. Ketika Anda sampai di sana, Anda mungkin tidak punya waktu untuk memperbaikinya. Bai Yingzwe membawa Long Chen ke sebuah rumah gua. Terima kasih. Long Chen berterima kasih kepada Bai Yingzwe, lalu berjalan ke dalam gua, melihat Long Chen memasuki gua, wajah Bai Yingzwe penuh dengan senyum manis, dengan tangan di belakang, dia melompat pergi. Dia memiliki kepuasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah Long Chen memasuki gua, dia membuka penglihatan batinnya untuk melihat perubahan di ruang yang kacau. Aku pergi. Bab 5058, hati pohon kembang sepatu. Ketika Long Chen datang ke ruang yang kacau, dia melihat sekilas gagak emas berkaki tiga terbang bola balik di hutan Fusang Kuno. Pada saat ini, ia tumbuh hingga ukuran 10 kaki, sayapnya terbentang, api kemasan mengalir, dan itu tidak normal. Jun. Apa yang membuat Long Chen tidak bisa dipercaya adalah bahwa auranya sudah memiliki fluktuasi putra takdir setengah langkah. Meskipun Long Chen tahu bahwa di sini, itu akan tumbuh menjadi kekuatan putra takdir, tetapi dia tidak berharap untuk tumbuh sebanyak itu. Cepat. Sudah lama sekali, dan telah mencapai titik ini. Apalagi kekuatan api di tubuhnya berbeda dengan api keluarga Jin Wu, dan juga berbeda dengan api pohon Fusang Kuno. Ketika api emas menyala, bubuk emas berkibar, terutama ketika sayapnya terbentang, melesat melalui kehampaan, dan bubuk emas itu keluar, posturnya sungguh menakjubkan. Kakak Long Chen, apakah menurutmu Xiao Wu no? Satu luar biasa, ketika Long Chen tiba, Huo Linger berkata dengan penuh semangat. Luar biasa, terlalu kuat. Long Chen berkata dengan tulus. Ngomong-ngomong, kenapa disebut Xiao Wu nomor satu? Long Chen bertanya. He he, bukankah saudara Long Chen berencana untuk menagi lebih banyak totem gagak emas? Huo Linger berkata sambil tersenyum. Ini pasti akan terjadi, kata Long Chen. Benar, ketika begitu banyak totem masuk, bagaimana saya bisa memiliki energi untuk menamainya masing-masing, dan di masa depan, sesuai dengan urutan masuknya, saya akan menamainya nomor satu, nomor dua, no. Tiga, dengan analogi, bukankah jauh lebih nyaman? Kata Huo Linger. Long Chen mendengarnya, memang begitu. Terakhir kali Long Chen membunuh Son of Destiny dari klan Jin Wu, perseteruan ini diselesaikan, dan di masa depan, saat memasuki Skyfire Demon Realm, saya khawatir akan ada pertempuran sengit. Pada saat itu, saya tidak tahu berapa banyak murid Jin Wu yang harus dibunuh, Huo Linger benar-benar semakin pintar. Setelah maju ke Putra Takdir, pikirannya menjadi semakin fleksibel. Kecuali bahwa dia tidak memiliki darah dan daging, dia tidak berbeda dengan ras manusia. Kakak Long Chen, kamu tidak tahu, kita bisa memanggilnya keluar dari ruang yang kacau untuk bertarung sendirian. Bayangkan jika Anda memiliki ratusan ribu Golden Cross yang bertarung, pemandangan yang sangat menakutkan itu. Linger berkata dengan bersemangat. Ketika Huo Linger mengatakan ini, hati Long Chen melonjak. Itu benar, bukankah mungkin mengatur pasukan gagak emas yang menakutkan? Hehehe, dan itu masih pasukan gagak emas dengan tubuh abadi, Huo Linger mengingatkan. Gagak emas ini adalah totem. Ia memiliki kesadaran, tetapi tidak memiliki kemauan sendiri. Apa yang Huo Linger ingin lakukan, itu akan dilakukan. Dan Long Chen dan Huo Linger berbagi jiwa yang sama. Jika Huo Linger bisa mengendalikan, dia bisa mengendalikannya. Ketika dia berpikir bahwa dia dapat memanggil gagak emas berkaki tiga yang tidak takut mati, Long Chen juga terpesona oleh kata-kata Huo Linger. Harus bersemangat. Kakak Long Chen, ada lebih banyak kejutan dari ini. Aku bisa bergabung dengannya dan menjelma menjadi burung gagak emas berkaki tiga. Aku bisa menggunakan kekuatan magis yang bisa digunakannya. Hihi, ini yang paling kuat. Hanya api magisku kekuatan tidak banyak. Itu membantu saya menebus semuanya sekaligus. Huo Linger berkata dengan penuh semangat. Aku pergi, sangat kuat. Long Chen membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Ini agak mesum. Hei, hanya saja dia belum dewasa dan belum bisa menyatu denganku. Namun, dengan tingkat pertumbuhannya, ia akan tumbuh ke tingkat kultivasi aslinya dalam beberapa hari. Setelah sembuh, nyala api di tubuh merupakan gabungan dari api gagak emas dan api fusang. Nyala api semacam itu benar-benar tampak seperti api matahari. Ketika saatnya tiba, Saudara Long Chen, Anda dapat melihatnya, sama sekali tidak mengecewakan Anda. Huo Linger berkata dengan percaya diri. Mendengar kata-kata Huo Linger, Long Chen juga dipenuhi dengan antisipasi. Long Chen menyaksikan gagak emas berkaki tiga terbang di atas hutan fusang kuno, dan tiba-tiba Long Chen menemukan bahwa pohon fusang kuno telah layu. Mau tidak mau terkejut. Bagaimana situasinya? Anda harus tahu bahwa fenomena ini tidak pernah terjadi di ruang yang kacau. Kakak Long Chen, jangan panik, inilah yang akan kuberitahukan padamu, ini dia. Panggilan. Huo Linger menyerahkan tongkat panjang kepada Long Chen. Tongkat panjang ini berwarna kuning keemasan, seperti emas, dengan rune api yang tak terhitung jumlahnya beredar di atasnya, dan nafasnya luar biasa. Ketika Long Chen mengambil tongkat panjang, pergelangan tangannya tiba-tiba tenggelam, dan Long Chen tercengang, ini. Iya, ini adalah jantung dari pohon kembang sepatu kuno, kata Huo Linger. Jantung Long Chen berdetak kencang, tongkat ini memiliki aura yang luar biasa, dan mengandung kekuatan api murni yang tak tertandingi. Ini hanyalah senjata suci surgawi alami, dan itu adalah senjata suci surgawi berkualitas tinggi, sebanding dengan cambuk tulang naga api Huo Linger dan pakaian bulu Qian Feng. Kamu cabut jantung pohonnya, apakah itu akan baik-baik saja? Long Chen bertanya. Saudara Long Chen, jangan khawatir, saya telah berkomunikasi dengannya dengan musinnya. Kata Huo Linger. Bisakah kamu berkomunikasi dengan mereka? Long Chen terkejut lagi. Aku tidak bisa, tapi aku bisa berkomunikasi dengannya melalui Xiao Uno. Satu, aku berjanji, dan aku akan mendapatkannya Golden Crow lain kali. Kata Huo Linger. Ternyata pohon kembang sepatu purba dan burung gagak emas berkaki tiga saling melengkapi. Pohon kembang sepatu kuno tingginya ribuan mil dan tidak akan tumbuh lagi. Meskipun kekuatan api yang dikandungnya menjadi semakin murni, tampaknya telah mencapai kemacetan dan tidak dapat lagi menerobos. Setelah gagak emas berkaki tiga masuk, Huo Linger menyadari bahwa jika pohon kuno fusang ingin terus tumbuh, ia membutuhkan bantuan dari gagak emas berkaki tiga. Mereka saling memelihara dan tumbuh bersama. Gagak emas berkaki tiga memasuki ruang yang kacau dan hanya bisa menjadi parasit di pohon kembang sepatu kuno, dan pohon kembang sepatu kuno lainnya hanya bisa menontonnya. Huo Linger membuat keputusannya sendiri dan berjanji untuk memberinya gagak emas, tetapi syaratnya adalah dia memiliki hati. Di tempat lain, pohon kembang sepatu kuno akan mati tanpa jantungnya, tetapi di sini mereka tidak bisa mati jika mau, hanya butuh waktu lama untuk berkultivasi. Namun, di ruang kacau saat ini, tanah hitam melahap mayat pembangkit tenaga listrik keluarga Minglong, dan kekuatan kehidupan meresap, dan akan segera pulih, jadi tidak ragu sama sekali, dan langsung menyerahkannya hati pohon ke api. Masih tertinggal. Long Chen terkejut ketika mengetahui sebab dan akibat. Dia menamparkan pahanya pada saat bersamaan. Jika dia tahu ini lebih awal, dia seharusnya tidak membunuh semua putra takdir Klan Jinwu. Memikirkan hal ini, Long Chen merasa menyesal, kalau tidak dia akan ada beberapa gagak emas berkaki tiga. Kakak Long Chen, jangan khawatir, kita pasti punya kesempatan di masa depan gelombang melihat penyesalan Long Chen. Huo Linger bergegas menghibur. Momo ngomong, apakah kamu menginginkan hati pohon ini sebagai senjata? Long Chen bertanya. Tidak, tidak, ini yang saya siapkan untuk saudara Long Chen. Kata Huo Linger. Dipersiapkan untukku, saya adalah identitas klan naga putih sekarang. Sepertinya tidak pantas menggunakan kekuatan supranatural api. Kata Long Chen. Meskipun ras naga juga dapat mengendalikan dan mengendalikan nyala api, fluktuasi nyala debu naga akan menimbulkan kecurigaan lembah Pilbrahma. Lagi pula, kekuatan kendali api dari debu naga tidak terlalu kuat, dan orang yang ceroboh akan menyingkir. Cara Xiu mengendalikan api masih berbeda dengan Huo Xiu. Jika itu adalah orang biasa, sulit untuk membedakannya, tetapi untuk Brahma Pilfali, yang mencari nafkah dengan alkimia, butuh banyak upaya untuk bersembunyi dari mereka, terutama karena Long Chen menganggap itu tidak perlu. Oh, aku memintamu untuk membawa tongkat, bukan untuk berkelahi, apakah kamu tidak mengerti? Huo Linger tertawa. Long Chen tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, memandangi tongkat api di tangannya, dan memandangi gagak emas berkaki tiga di kejauhan, dan pada saat ini, Huo Linger tersenyum seram seperti rubah kecil. Bab 5059, Perubahan Lei Linger. Aku pergi, kamu terlalu jahat. Melihat senyum Huo Linger, Long Chen terdiam. Hihi, inilah yang diajarkan oleh kakak Long Chen padaku. Huo Linger tertawa nakal. Long Chen berkeringat di dahinya, sekarang Huo Linger semakin halus, dengan IQ ini, siapa yang berani mengatakan bahwa dia hanyalah roh api. Ledakan. Tiba-tiba di atas langit, ada ledakan Guntur, dan Long Chen menatap ke langit. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa di atas kehampaan, Guntur tak berujung terjalin, membentuk lautan Guntur. Di lautan Guntur, naga Guntur tak berujung berjalan melewatinya. Di antara mereka ada dua naga Guntur, mengejar dan membunuh sesosok, sosok itu tidak lain adalah Lei Linger. Ternyata tanah hitam membusuk mayat pembangkit tenaga listrik keluarga Minglong, dan kekuatan Guntur di tubuh mereka juga membusuk. Kedua naga Guntur diubah oleh kekuatan Guntur dari dua orang suci surgawi berotak tiga dari keluarga Minglong. Naga Guntur lainnya juga berasal dari keluarga Minglong. Lei Linger berada di atas langit, bertarung habis-habisan dengan mereka. Namun, lawannya terlalu kuat, dan Lei Linger terus diledakan, lalu berkumpul kembali, lalu meledak lagi. Dia tidak menginginkan bantuanku, kata Huo Linger. Long Chen menganggup, Lei Linger sangat kuat, dan Lei Linger ingin membuat dirinya lebih kuat melalui usahanya sendiri. Nyatanya, dia bisa menggunakan hukum di sini untuk menekan dan menyerapnya secara langsung. Tetapi dalam kasus itu, Lei Linger kehilangan kesempatan untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, dan dia menggunakan mereka sebagai batu asa untuk mengasah dirinya sendiri. Jika seseorang membantunya, maka penghasilannya akan lebih kecil, semuanya hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, tetapi di sini, dia abadi, menyempurnakannya, hanya masalah waktu. Namun, ketika Lei Linger memurnikan kekuatan guntur ini, kekuatannya akan melonjak ke tingkat yang sangat menakutkan. Bahkan jika Huo Linger memiliki golden crow di tangannya, dia mungkin tidak dapat mengalahkannya. Berpikir bahwa Huo Linger dan Lei Linger akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat, Long Chen sangat bersemangat. Perjalanan ke keluarga panjang ini telah mendapatkan terlalu banyak. Jika mereka tidak dipromosikan menjadi putra takdir, mereka tidak akan mampu menyerap kekuatan mengerikan tersebut. Untuk mengendalikan kekuatan magis yang begitu kuat. Long Chen datang ke inti dari ruang yang kacau. Tanah hitam yang tak berujung hampir melahap mayat keluarga Minglong, dan sekarang hanya tersisa beberapa residu di tanah. Saya tidak tahu apakah itu karena pembaptisan Tianqi, ruang yang kacau juga telah mengalami perubahan tertentu. Setidaknya kemampuan phagositik tanah hitam jauh lebih kuat dari sebelumnya. Di tanah hitam, dua pohon besar mengjulang ke langit, satu adalah pohon dao surgawi, dan yang lainnya adalah pohon kaca berlapis tujuh harta karun. Di bawah Seven Treasure Glaze Glass Tree, Dragonborn Evil Moon ditangguhkan di sana. Naga Skeleton Evil Moon tidak tahu kapan ia mulai menemukan bahwa dia berada di bawah pohon kaca tujuh harta karun dan dapat dipelihara oleh energi abadi, yang akan membuatnya sangat terjaga dan mencerna energi itu. Juga jauh lebih cepat. Pohon kaca berlapis tujuh harta karun yang misterius ini selalu menjadi pohon dewa yang digunakan oleh Long Chen untuk memahami Tao, dan Huo Linger dan Lei Linger biasanya berlatih di bawahnya. Long Chen bahkan curiga bahwa kebijaksanaan mereka berdua sangat tinggi sehingga tidak dapat dipisahkan dari pohon kaca berlapis tujuh harta karun. Seven Treasure Glaze Glass Tree hari ini bukan lagi tampilan setengah mati seperti dulu. Pada saat ini, itu mewah, megah, dan sakral yang tak terlukiskan. Setelah menonton Seven Treasure Glaze Glass Tree untuk sementara waktu, Long Chen datang ke pohon daosurgawi dan menemukan bahwa di bawah pohon daosurgawi, buah-buahan telah menumpuk seperti gunung, dan Long Chen sudah lama tidak membersihkannya. Terutama karena tidak ada tempat untuk mencernanya. Dan di puncak pohon tiandao, bunga bermekaran satu demi satu, dan pola ilahi pada kelopak mengalir, membentuk teka-teki gambar rolet takdir. Setiap bunga melambangkan putra takdir yang dipenggal oleh Long Chen, dan beberapa bunga mulai layu dan berbuah kecil. Buahnya sangat kecil, hanya seukuran kacang hijau. Dibandingkan dengan buah tiandao seukuran kepalan tangan biasa, buah ini jelas masih jauh dari kematangan. Namun, melihat hasil berbunga, Long Chen melihat harapan, artinya, pohon dao surgawi juga akan menghasilkan buah dao surgawi putra takdir di masa depan, yang berarti bahwa bahkan di legion darah naga, seseorang ada di lingkiau. Di ranah rahasia akademi, tidak mungkin untuk maju ke anak-anak takdir, dan dia juga punya cara untuk menjadikan mereka anak takdir. Dengan cara ini, Dragon Blood Legion akan menjadi destiny legion. siapa lagi di seluruh Kaisar Langit yang akan menjadi lawan mereka saat itu. Long Chen, kali ini aku sedikit kewalahan. Saya harus mencernanya. Aku tidak bisa membantumu selama ini. Tenang saja. Saat aku bangun, aku akan menemanimu menyapu ribuan pasukan. Seven Treasure Glaze Glass 3 suara lunas bulan jahat datang dari bawah. Long Chen tahu bahwa di medan perang, Long Chen menggunakan segel darah Kaisar untuk membunuh orang-orang kuat dari keluarga Minglong. Orang ini diam-diam menyerap semua kekuatan mereka berdasarkan prinsip tidak pernah menyianyiakan partikel. Anda tahu, ada dua Sun My Heavenly Sage di sana. Akan aneh jika tidak dimakan. Long Chen memberi isyarat untuk mencernanya dengan baik, dan dia bisa mengatasinya sendiri. Kesadaran Long Chen menarik diri dari ruang yang kacau, berbaring dengan nyaman di tempat tidur, dengan kaki erlang terangkat, senyum di sudut mulutnya tidak bisa disembunyikan. Long Chen menemukan bahwa, seperti yang diharapkan, bahaya dan peluang hidup berdampingan, keberanian adalah hasil, dan semua keuntungan sejauh ini adalah karena keberanian dan keberanian mengambil risiko. Perbedaan kekuatan antara dia sekarang dan saat dia bersama Monian hanyalah perbedaan dunia. Manusia butuh banyak lemparan. Panggilan Long Chen melambaikan tangannya, tongkat api ada di tangannya, dan ketika dia melihat tongkat api itu, Long Chen tiba-tiba membunyikan seseorang. Dia biasanya juga memegang tongkat kayu hitam di tangannya. Ketika dia memikirkan suaranya dan senyumnya, Long Chen terkejut. Tidak bisa tidak merasa sedih. Jika kamu masih hidup, akan sangat menyenangkan melihat apa yang telah aku capai sekarang. Aku yakin kamu akan bangga padaku. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Orang tua itu dan Ku Jianying mati di permukaan untuk melindungi benua Tianwu gelombang, namun nyatanya mereka mati di bawah konspirasi, dalam permainan catur, dan orang yang memainkan permainan itu adalah Dabrahma. Jadi, begitu berahma disebutkan, hati Long Chen penuh dengan kebencian. Kebencian ini telah terukir di kedalaman jiwa Long Chen. Ini adalah kebencian yang tak ada habisnya. Om. Tiba-tiba pintu gua Long Chen terbuka, dan panggilan Bai Ying Sue datang dari luar pintu Bai Dale. Siapakah Bai Dale? Apakah Anda menelpon orang yang salah? Tiba-tiba Long Chen menamparkan dahinya, memegang tongkat panjang api, dan berjalan keluar. Begitu dia meninggalkan gua, dia melihat Bai Ying Sue tersenyum. Jelas, nama Bai Dale terlalu lucu. Aku akan segera pergi ke Cold Sky Domain. Om. Begitu suara Bai Ying Sue turun, sarang Wan Long sedikit bergetar, dan kemudian teriakan dingin datang dari luar. Klan Naga Putih, hari ini kamu harus memberikan penjelasan kepada orang tua ini. Bab 6060, mari kita bicarakan. Ketika sarang Wan Long dari klan Naga Putih memasuki wilayah langit dingin, sudah ada kereta dan kapal terbang yang tak terhitung jumlahnya berbaris di sini, dan ujungnya tidak dapat dilihat sekilas. Sebelum Long Chen bisa melihat lebih dekat ke Cold Sky Territory, raungan dengan amarah tak berujung bisa terdengar di telinganya. Long Chen mencari reputasi dan menemukan bahwa itu adalah sekelompok besar orang kuat dari klan Gagak Emas, yang telah membunuh klan Naga Putih. Sarang Wan Long dikepung. Kamu tinggal di sini, aku akan berurusan dengan mereka. Bai Ying Xuan berkata kepada Long Chen dan yang lainnya. Bai Ying Xuan tahu bahwa tidak ada cara untuk bertarung di sini, dan klan Jin Wu tidak lebih dari ngiler mencoba menyelamatkan muka. Lagi pula, terakhir kali mereka menghadapi keluarga Naga Putih, orang-orang mereka terlalu takut untuk melepaskannya. Sekarang mereka memiliki semua staff, mereka harus berdiskusi dengan keluarga White Dragon. Yang disebut, membahas argumen, ini tidak lebih dari mengatakan bahwa satu kalimat adalah kesalahpahaman, dan setelah masing-masing memiliki teori, kesalahpahaman, diselesaikan, dan semua orang pergi, sehingga setiap orang memiliki wajah. Meskipun Bai Ying Xuan tidak pandai menangani hal semacam ini, dia juga tahu rutinitas ini, tapi dia tidak berniat memberi mereka wajah apapun. Ayo pergi bersama, aku yang terbaik dalam menangani hal semacam ini. Long Chen datang dengan tongkat api, menggunakan tongkat itu sebagai penopang. Jelas, Bai Ying Xuan, Bai Ying Sui dan yang lainnya tidak tahu apa artinya tiba-tiba ada tongkat api di tangan Long Chen, tetapi ketika mereka mendengar bahwa dia ahli dalam hal ini, mereka tidak lagi menolak. Bai Ying Xuan berkata kepada Long Chen, kami di sini untuk membunyikan bel kali ini. Tanpa menunggu Bai Ying Xuan selesai berbicara, Long Chen tersenyum dan berkata, dimengerti, ketika Anda membunyikan bel, Anda harus memasang postur tubuh yang baik, duduk di atas kuda dan menghembuskan nafas, dan deringnya cukup keras. Bai Ying Xuan menemukan bahwa Long Chen sangat pintar. Dengan dia di sekitar, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Sisanya tinggal di sarang Wan Long, Long Chen dan Bai Ying Sui, serta lebih dari 30 suang maitian Sheng Qiang dari keluarga Bai Long. Orang itu mengikuti Bai Ying Xuan ke sarang Wan Long. Saat ini, pembangkit tenaga listrik klan Jin Wu telah mengepung sarang Wan Long. Long Chen tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia melihat pertempuran ini. ada jutaan pembangkit tenaga listrik dari klan Jin Wu. Dan di antara jutaan pembangkit tenaga ini, selain ribuan pembangkit tenaga generasi tua, semuanya adalah murid generasi baru, dan yang terburuk juga adalah praktisi takdir bintang delapan. Aku pergi dan menghasilkan banyak uang. Ketika Long Chen melirik sekelompok pembangkit tenaga elit di kerumunan, jantungnya berdetak kencang, hampir meneteskan air liur. Itu grup Destiny's Children ya grupnya, dan masih grup besar, ada ribuan orang. 1, 2, tidak, 1, 2, 3, Long Chen membuka mulutnya lebar-lebar, dengan penuh semangat menunjuk putra takdir dari klan Jin Wu, dan menghitung. Ketika Long Chen mulai menghitung anak-anak takdir, anak-anak takdir klan Jin Wu sangat marah. Sekarat. Ledakan. Murid-murid dari klan Jin Wu bergegas mendekat, dan anak-anak takdir menunjukkan rolet takdir dalam sekejap. Lebih dari 6,000 Sons of Destiny menopang penglihatan pada saat yang sama, dan postur itu tiba-tiba menarik seruan dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Melihat pemandangan ini, kapal terbang dan kapal perang yang tak terhitung jumlahnya mulai meninggalkan tempat itu satu demi satu, menyerahkan area yang luas ruang terbuka, karena takut pertarungan akan terpengaruh sebentar lagi. Meskipun semua orang tahu bahwa klan Jin Wu dan klan Naga Putih sama-sama klan yang menakutkan, mereka tidak akan bertarung dengan mudah, tetapi postur ini memang agak menakutkan, dan lebih baik menjauh. Tidak perlu dihitung, ada lebih dari 6,700 anak takdir di klan Jin Wu saya, dan mereka yang dapat mengambil nyawa Anda dapat mengambil setidaknya setengah dari mereka. Berteriak dengan marah. Saya pergi, ada lebih dari 6,700 orang. Rata-rata, satu pohon dapat dibagi menjadi setidaknya dua. Tidak apa-apa, saya sangat puas. Long Chen sangat bersemangat ketika mendengar provokasi pria itu. Dia hanya mendengar jumlah orang, untuk kata-kata terakhir, dia benar-benar mengabaikannya dan tidak mendengarnya sama sekali. Bai Ying Xuan, muridmu dari klan Naga Putih membunuh muridku dari klan Jin Wu, dan kamu menggunakan kultifasimu untuk melindungi si pembunuh. Apa menurutmu klan Jin Wu kami takut padamu? Jika Anda tidak memberikan penjelasan hari ini, jangan berpikir untuk pergi. Di antara yang kuat, seorang lelaki tua berteriak dengan tajam. Long Chen baru saja memperhatikan lelaki tua itu. Long Chen tidak menyangka bahwa latar belakang klan Jin Wu cukup menakutkan. Ada enam orang suci surgawi dari garis keturunan tiga, ratusan orang suci dari garis keturunan ganda, ribuan orang suci dari garis keturunan pertama, dan Jin Wu. Bagaimana keadaan keluarga? Apakah ini semua sudah dikirim? Apakah keluarga sudah dikosongkan? Apa yang ingin Anda katakan? Long Chen memegang tongkat emas panjang, dan semakin dia keluar, dia angkuh di depan Bai Ying Xuan, dan dengan cara ini, dia langsung menjadi fokus penonton. Ledakan. Karena takut orang lain tidak dapat melihat tongkat api di tangannya, tongkat Long Chen dengan sengaja menarik bunga tongkat yang tampan di udara, dengan lembut membantingnya ke tanah, suara teredam, dan Long Chen ada di tanah. Pada intinya, pancaran cahaya kemasan terpancar, membentuk pola pohon kembang sepatu kuno. Apakah kamu bodoh? Jika Anda tidak dapat melihat lagi, Anda benar-benar buta. Setelah Long Chen menyelesaikan ini, dia memandang mereka dengan arogan. Saat ini, wajah orang-orang kuat dari klan Jin Wu berubah. Awalnya, mereka fokus pada Bai Ying Xuan. Meskipun mereka juga melihat Long Chen dan tongkat api di tangan Long Chen, mereka tidak menganggapnya serius. Satu hal. Bukannya tongkat panjang Long Chen tidak cukup kuat, tapi hati Fusang terlalu kuat. Yang disebut harta tersembunyi. Setelah harta mencapai tingkat tertentu, secara otomatis akan menahan auranya dan menyembunyikan fluktuasi. Oleh karena itu, tidak mudah untuk diperhatikan. Long Chen dengan sengaja mengaktifkan rune di jantung pohon kembang sepatu, dan sosok pohon Fusang kuno muncul ribuan mil di bawah kakinya. Meskipun polanya cepat berlalu, gambarannya sangat mengejutkan. Belum lagi keluarga Golden Crow, bahkan praktisi yang tidak mengerti api dapat melihat bahwa tongkat panjang di tangan Long Chen jelas merupakan harta karun. Aksi Long Chen berhasil menarik perhatian klan Jin Wu yang kuat. Ketika mata mereka tertuju pada Fusang Muksin di tangan Long Chen, Fusang Muksin di tangan Long Chen bergetar tanpa sadar, dan sepertinya dipengaruhi oleh ditarik oleh suatu kekuatan, pancaran ilahi beredar, dan nafas menjadi semakin menakjubkan, seolah-olah dia tiba-tiba hidup kembali. Long Chen tahu bahwa ini adalah induksi dari kayu Fusang kuno dan api gagak emas. Ketika Long Chen melihat orang-orang kuat dari gagak emas, Long Chen melihat keinginan di mata mereka, melihat keserakahan, dan pada saat yang sama ketika sampai pada niat membunuh yang melonjak, jelas bahwa mereka memiliki ide untuk membunuh orang dan mencuri harta. Nak gelombang kamu ini. Sanmai Tian Sheng akhirnya tidak bisa menahannya dan berteriak ke Long Chen. Namun, dia hanya mengatakan setengah dari apa yang dia katakan. Orang tua yang berbicara sebelumnya tampaknya memiliki status yang sangat tinggi di klan Jin Wu. Dia melambaikan tangannya dan menghentikan lelaki tua itu berbicara, tetapi menatap Long Chen dengan dingin. Nak, siapa kamu? Orang tua itu menghentikan orang lain untuk berbicara, dan pada saat yang sama, orang-orang kuat dari klan Jin Wu memalingkan muka dari Fusang Muk Xin dan menatap Long Chen dengan rapi. Long Chen melihat postur ini dan tahu bahwa lelaki tua itu pasti memberi tahu semua orang dengan metode rahasia, berpura-pura tenang dan tidak terlalu dibesar-besarkan. Semakin banyak mereka melakukannya, semakin mereka membuktikan keinginan mereka untuk Fusang Muk Xin. Aku adalah kamu. Long Chen secara naluriah ingin mengambil keuntungan, tetapi ketika dia melihat pihak lain terlalu tua, lupakan saja, dia berkata dengan ringan, saya Bai Dalue, yang dikenal sebagai Master Ketiga Bai, murid Anda dibunuh oleh saya, apa yang bisa kamu lakukan? Begitu kata-kata arogan Long Chen keluar, pusat kekuatan klan Jin Wu sangat marah. selamat menikmati. 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 Terima kasih.